Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Mahkamah Arah Polis Kerajaan Bayar Ganti Rugi RM 281.300 Kes tahanan mati di lokap Berita sepenuhnya Keluarga T. Benedict hari ini mempor oleh perintah mahkamah Agar polis dan kerajaan membayarkan ganti rugi RM 281.300 Kepada mereka berhubung kematiannya dalam tahanan 4 tahun lalu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan untuk memihak kepada istri dan anak perempuan si mati N. Janagi dan B. Anjelin Dalam tuntutan mahkamah atas kematiannya di lokap pusat polis Jinjang pada 10 Julai 2017 Keluarga itu memfailkan saman sivil berkenan bulan Julai tahun lalu Dengan mendakwa bahwa kematian Benedict 44 tahun yang mempunyai beberapa masalah kesehatan Disebabkan oleh kecuaian polis kerana gagal memastikan si mati mendapat eksis kepada ubat-ubatan dan rawatan perubatan lain semasa berada dalam tahanan Sebanyak 25 defendant dinamakan dalam saman berkenan Dengan 23 daripada mereka adalah anggota pasukan polis, ketua polis negara dan kerajaan Malaysia Pada 11 September tahun lalu Mahkamah Korona Kuala Lumpur memutuskan bahwa kematian Benedict boleh dielakkan jika dia diberi bantuan perubatan Korona Mahyon Talib kemudian mengarahkan Peguam Negara dan IGP untuk mengambil tindakan lanjut Di bawah Kanun Prosedur Jenayah dan Perlembagaan Persekutuan terhadap anggota polis yang terlibat akibat kecuaian mereka Menurut Peguam Keluarga M. Vis Navantan, Pesuruh Jaya Kehakiman Kwe Chiu Sun hari ini memutuskan bahwa kedua-dua pelantai tip berjaya membuktikan saman terhadap defendant berdasarkan kemungkinan Menurut Peguam, jumlah ganti rugi yang diberikan oleh Mahkamah adalah seperti berikut RM5,500 untuk kos pengeluaran surat kuasa mentadbir harta pusaka RM4,000 untuk perbelanjaan pengkebumian RM30,000 untuk ganti rugi kesedihan dan untuk berkabung RM91,800 untuk ganti rugi kehilangan saraan RM50,000 untuk ganti rugi kesakitan dan penderitaan RM100,000 untuk ganti rugi kerosakan teruk Mahkamah juga memerintahkan defendant membayar RM40,000 sebagai kos kepada pelanatif Namun mahkamah tidak menganugerahkan sebarang ganti rugi akibat pelanggaran tugas anggota polis dalam kes itu Ketua Peguam itu ketika dihubungi kata Peguam itu ketika dihubungi pagi tadi Berita penuh dari malaysiakini.com di petik dari MH Daily Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye Bye